Masa membakar bendera komunis, mengapa bendera PDP harus ikut dibakar jika komunisnya dibenci? Ribuan masa ini berunjuk rasa di bilangan DPR RI Jakarta. Bendera komunis dibakar, mengapa bendera PDP harus ikut dibakar jika komunisnya dibenci? Pertanyaan ini menendai aksi ribuan masa dari persaudaraan alumni 212 dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya yang berunjuk rasa di bilangan gedung DPR RI pada Rabu 24 Juni 2020 kemarin siang. Mereka menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau disingkat HIP. Rekaman video dalam aksi unjuk rasa itu memperlihatkan aksi pembakaran bendera warna merah berlambang Palu dan Arit atau lambang komunis. Namun di saat bersamaan terlihat pula bendera PDI Perjuangan ikut dibakar masa. Pembakaran itu disertai teriakan dengan lantunan bakar, bakar, bakar PKI secara berulang-ulang. Bahkan teriakan juga terdengar turunkan Jokowi juga terdengar secara berulang. Aksi pembakaran ini kemudian dibantah oleh jurubicara persaudaraan alumni 212, Haikal Hassan. Haikal mengaku sama sekali tak melihat aksi pembakaran bendera PDIP pada saat demo berlangsung di depan gedung DPR RI itu. Dikutip dari berbagai media, Haikal mengatakan mensinyalir ada penyusup yang suka adu domba. Katanya sih saat dikonfirmasi pada hari Kamis 25. Cuni hari ini, Haikal menyatakan persaudaraan alumni 212 sama sekali tidak ada agenda terkait pembakaran bendera berlogo banteng itu. Ia meneturkan pihaknya telah mengkondisikan masa untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat berdampak pada perkecahan bangsa. Bendera itu simbol, ada imbauan sebelum turun aksi, jangan melakukan hal-hal yang merusak persatuan, kata Haikal. Terlihat dalam video yang direkam itu, sejumlah orang berteriak membakar bendera merah gambar Palu Arit atau Lambang Komunis dan bendera PDI Perjuangan yang sedang dipegang oleh massa dan sedang menyalakan api untuk membakarnya. Akibat pembakaran bendera PDI Perjuangan itu, pihak Dewan Pimpinan Pusat PDIP akan memenuhi jalur hukum, akan menempuh jalur hukum. PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum, kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada keterangannya kepada pers hari ini, Kamis 25 Juni. Hasto menyebut pihaknya sangat menyesali, adanya oknum-oknum yang melakukan aksi pembakaran bendera PDIP. Menurut Hasto, ada oknum yang sengaja memancing keributan. Namun dia percaya rakyat Indonesia tidak mudah terprovokasi dengan aksi tersebut. Soal rancangan Undang-Undang Halon Ideologi Pancasila, Hasto mengatakan PDIP akan menyerap aspirasi dan mengedepankan dialog dan meminta agar semua kader PDIP tidak terprovokasi. Mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstrusikan agar tidak terprovokasi. Tanda Hasto, ribuan masa persaudaraan alumni 212, LSM dan organisasi masyarakat menggelar aksi juraksana ini untuk menolak agenda, rancangan Undang-Undang Halon Ideologi Pancasila. Kelompok masa ini terdiri dari Persaudaraan Alumni 212, Front Pembela Islam atau EPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF, Ulama, Aliansi Nasional Anti-Komunis, PETA, dan sejumlah organisasi lainnya. Mereka dalam orasinya mendesak pimpinan DPR RI untuk mengeluarkan RUU HIP dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistemat. Lalu timbul pertanyaan, jika Partai Komunis atau Komunis di Indonesia yang dibenci, mengapa harus bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ikut dibakar pula? Sebab itu adalah simbol atau lambang dari satu Partai Politik. Entah bagaimana masa ini sehingga mendapatkan bendera itu lalu ikut dibakar. Padahal semestinya yang dibenci adalah Komunis. Haruskah itu terjadi? Demikian laporan dari channel Seriful Alam. Tonton terus video-video di channel Seriful Alam, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dukun channel ini agar tetap berkembang. Agar bisa menyajikan berita dan laporan terbaik untuk semua bangsa dan negara dimanapun berada. Ini adalah pandemi pula. Jangan lupa pakai masker. Jika berada di kerumunan, jaga jarak. Di rumah saja. Jaga kesehatan diri. Keluarga, tetangga, handai tolan. Terima kasih sekali lagi telah bergabung dan menontonnya. Subscribe, like, dan share.